Halo, kenalkan saya orang Indonesia dan saya bangga menjadi Indonesia. Bagaimana dengan Anda? Hai, kembali lagi bersama saya di channel Baskara 96. Channel yang membahas kutipan-kutipan seloka Weda yang menginspirasi umat senusantara. Tapi sebelum itu, yuk bantu subscribe dan tekan loncengnya untuk dapat mendukung channel ini, menyebarkan pesan kebajikan dan remang. Sudah terpampang jelas dalam burung Garuda, kebanggaan kita, tulisan yang berbunyi bineka, tunggal ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ada yang ingat tulisan tersebut diambil dari mana? Yap, benar sekali. Tulisan tersebut berasal dari kitab atau kakawin Sudah Soma, Karangan Empu Tandular pada zaman Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Jelas bahwa pemimpin terdahulu kita menginginkan bangsa ini tetap utuh walaupun dilatar belakangi oleh perbedaan budaya, suku, ras, etnis, agama, maupun bahasa daerah. Layaknya bunga yang berwarna-warni, yang diikat menjadi satu, akan menambah keindahan dari ikatan bunga tersebut. Begitulah keragaman yang akan menambah indahnya hidup dalam perbedaan. Lalu bagaimana pandangan Hindu mengenai ini? Apakah perbedaan tersebut merupakan hal yang lumrah? Dalam Atarwaweda bab 12.1.45 Dinyatakan bahwa Berikanlah penghargaan kepada bangsamu Yang menggunakan berbagai bahasa daerah Yang menganut kepercayaan atau agama yang berbeda Hargailah mereka yang tinggal bersama di bumi pertiwi ini Bumi yang memberi keseimbangan bagaikan sapi yang memberikan susunya kepada umat manusia Demikian ibu pertiwi memberikan kebahagiaan yang melimpah kepada umatnya Dimana bumi dipijak disanalah langit dijunjung Dimana anda hidup Maka disanalah anda patut berbangga karenanya Hindu mengajarkan bahwa perbedaan merupakan hal yang indah Hendaknya umat Hindu harus memiliki sudut pandang Bahwa semua yang ada adalah saudara Keluarga yang harus disayangi pula Bukannya dibenci Disakiti Atau bahkan dibunuh Dan oleh karena bineka tunggal ika Adalah semboyan negara kita Sangat pas Dengan apa yang disampaikan oleh sloka Atarwa weda di atas Salah satu unsur pembentuk manusia Adalah cinta kasih antara bapak dan ibu kita Jadi Memang pada dasarnya Akar dari kita adalah cinta kasih Oleh karenanya lah Manusia pada dasarnya sangat senang Dicintai Disayangi Karena itu merupakan malurinya Kemudian Menjadi mutlak hukumnya Bagi kita Agar selalu menumbuhkan kasih Dalam setiap aktivitas kita Termasuk dalam pergaulan Dan pertemanan di lingkungan kita Perbedaan itu indah Dan sudah menjadi kewajiban kita Untuk menjaga Agar perbedaan ini tetap langgeng selamanya Pelangi yang indah Adalah pelangi yang bukan hanya satu warna Tetapi Banyak warna Aku bangga Menjadi Indonesia Untuk dapat mengakses video-video lainnya Silahkan klik subscribe Dan cek video kami yang lainnya Saya Dwi Baskara Undur Diri Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa